Intro Sebelum mulai mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran Tonton sampai akhir ya agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini Assalamualaikum anak-anakku sekalian Sekarang kita lanjutkan untuk perkenalan pertama dengan KD yang pertama Yaitu tentang pola bilangan Sampai yang pernah mendengar pola bilangan Apakah pola bilangan itu? Yuk kita bahas Pola bilangan adalah contohnya seperti apa ya yang pernah kamu tahu pola bilangan Ya ada pola bilangan ganjil Pola bilangan genap Ya Jadi itu kan ada aturannya ya Pola-pola bilangan itu Jadi merupakan kumpulan atau kelompok bilangan yang mempunyai aturan tertentu Beberapa contoh pola bilangan seperti Tadi ya pola bilangan genap Seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya Kemudian ada lagi pola bilangan genap Ini sudah dari SD ya pola bilangan genap Ini sudah dari SD ya pola bilangan genap Ya ada 1, ada 3, 5, 7, dan seterusnya Kemudian ada lagi pola bilangan persegi Pola bilangan persegi ini Kata lainnya adalah Apa? Siapa pernah dengar? Ya bilangan Bilangan kuadrat ya Atau bilangan berpangkat Jadi kita tadi Balik lagi ke sini Pola bilangan adalah kelompok bilangan yang punya aturan tertentu Jadi setiap Suku pertama ini Selalu menggunakan Nnya itu 1 ya Maksudnya 1 nanti waktu menggunakan Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Dan seterusnya juga bilangan persegi Misalnya pada saat Nnya 1 Yang merupakan bilangan asli ya Berarti dia bilang berpangkat 1 pangkat 2 Gitu 1 Ya kalau misalnya Nnya 2 2 pangkat 2 sama dengan 4 Kalau Nnya 3 Berarti 3 pangkat 2 9 dan seterusnya Ini disebut bilangan persegi Kemudian Kita lihat sekarang Gambar pola bilangan genap Seperti apa ya Gambar pola bilangan genap ini Kita lihat dulu Nah Ini dia Gambar pola bilangan genap Tadi angka-angkanya itu adalah 2 4 6 8 Selisihnya nih Bedanya 2-2 Dari 1 suku Ke suku berikutnya Bentuknya berupa Segi 6 Polanya ini 2 4 6 8 Lucu-lucu polanya Nah supaya kita Bisa lebih mengetahui lagi Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Kalau pola bilangan genap yang Ke seribu Bagaimana caranya Nah supaya lebih mudah Kita mengerjakannya Maka kita harus tahu Suku ke N nya ya Rumusnya Biar kita bisa mudah Yuk Kita lihat dulu Bagaimana rumus pola bilangan genap Yaitu 2N Nah seperti ibu bilang tadi ya Bahwa 2N itu Adalah N nya selalu bilangan asli ya Maksudnya seperti apa Misalnya Kalau ada pertanyaan Begini Berapa sih pola bilangan genap Ke 30 dan Ke 100 Nah kalau kita ingin mencari Ke 30 kan Lumayan lama Maka berubel nanti ya Apalagi yang ke 100 Nah dengan Mengetahui kita rumus Dari pola bilangan genap Maka kita tinggal Masukkan saja N nya Jadi N nya itu 30 Berarti 2 dikali 30 Berapa Kemudian pada saat Ke 100 Berarti N nya Dikali 100 Maka hasilnya adalah U 30 sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 Dan U 100 Menjadi 2 kali 100 Menjadi 200 Lagi mudah kan Sampai sini Paham Ya insya Allah ya Matematika Asik banget Lanjutnya Kita ke Pola bilangan ganjil Tadi sudah sedikit Kita Ini ya Kita bahas Bilangan ganjil Angkanya itu adalah Berapa tadi Ya Ada 1 Kemudian Ada 3 Kemudian 5 Kemudian lagi Ini polanya Gambarnya ya Gambar pola Bilangan Ganjil Sekarang bagaimana dengan rumusnya Coba lihat Kalau yang ke 30 Rumusnya itu adalah 2N min 1 Nah Kalau untuk bilangan ganjil Nah Kita langsung lihat Jawabannya 30 Berarti Kalau pola Bilangan ganjil Yang ke 30 Masukkan nih 2 kali 30 Ampulu dikurang 1 Ya Berarti 59 Kalau yang ke 100 Berarti 2 dikali 100 Ya Dikurang 1 Jadi 199 Dan seterusnya Bisa ya Insya Allah Beber yakin Anak-anak Pasti cepat paham Kita baru perkenalan pertama Dengan pola Bilangan ini Mudah-mudahan Kamu Mudah Mengerjakannya Yuk Kita lanjutkan Yang berikutnya Gambar pola Bilangan persegi Ya Alhamdulillah Mudahkan ya Coba lihat Anak nih Gambar pola Bilangan persegi Tadi Sudah singgung Sedikit ya Kita singgung Tadi bilangan persegi Ini sama juga dengan Bilangan Ya kuadrat Atau bilangan Berpangkat 2 Ya Selalu Kita gunakan N nya Bilangan asli Jika 1 N nya 1 pangkat 2 1 Kemudian Kalau N nya 2 Berarti Ya 2 pangkat 2 4 Kalau N nya 3 Berarti 3 pangkat 2 9 Dan seterusnya Perum Ya Emosinya adalah N pangkat 2 Sehingga Kalau misalnya Ditanya Berapa pola Bilangan persegi Yang ke 30 Berarti 30 pangkat 2 30 pangkat 2 Berarti berapa Ya Berarti 900 Kalau yang 100 Jadi 100 Pangkat 2 Jadi hasilnya adalah 10 Dan seterusnya Seperti itu Ya Alhamdulillah Selesai Anak-anak Ibu hanya kasih contoh Tadi 3 pola Bilangan Untuk berikutnya Adalah Yang pertama kali Untuk perkenalan Tugas kita Adalah Keterampilan Yaitu Gambar Dan tulislah Rumus untuk pola Bilangan Segitiga Bilangan Persegi panjang Bilangan Paskal Atau bisa juga Disebut sebagai Bilangan Segitiga Paskal Bilangan Fibonacci Jadi kamu Kerjakan Di buku tulis Ya Gambar polanya dulu Kemudian Rumusnya Semua Ini segitiga Polanya gimana Balanya rumusnya Atau rumusnya dulu Baru polanya Terserah kamu Enaknya gimana Jadi kamu Kerjakan dulu Polanya Gambarnya Terus rumusnya Semua ya Ada empat ya Kamu kerjakan Di buku Terus dipoto Dan kirim Dengan tepat Waktu Ke GCR Jangan lupa ya Waktunya Hanya Dari Rabu Kamis Jumat Kerjakan dengan Sungguh-sungguh Dan kirim Dengan Tepat Leput Ibu yakin Kalian Nanti Mudah Mengerjakan Oke Terima kasih Anak-anak Semoga Kamu lancar Mengajakan Tugas Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum